Intro Hai everyone, welcome to UBR Times Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Tahun 2021 merupakan tahun yang ditunggu para pecinta drama Korea Dikarenakan akan banyak drama-drama baru yang akan keluar di tahun ini Salah satunya adalah She Would Never Know atau Sun Bay Don't Put On That Lipstick Drama terbaru dari JTBC ini berlatar tentang kisah cinta di perkantoran yang cukup rumit Mereka merupakan tim pemasaran untuk sebuah merek kosmetik Tertarik dengan drama yang satu ini? Berikut UBR Times telah merangkum Inilah 5 fakta drama She Would Never Know versi UBR Times 1. Diadaptasi dari web novel populer K-drama She Would Never Know yang memiliki judul asli Sun Bay Don't Put On That Lipstick Ini adalah adaptasi dari web novel yang merupakan karya dari Alice pada tahun 2017 Buat kalian yang suka membaca webtoon Pada 4 Januari 2012 lalu K-drama ini sudah membuat versi webtoonnya Yang merupakan kerjasama antara JTBC Studios dan JDM Media 2. Comeback-nya dari kedua pemeran utamanya Kim Suk-woo atau yang lebih dikenal sebagai Ro-Woon Yang lahir pada 7 Agustus tahun 1996 ini merupakan salah satu member dari grup SF9 Yang akan melakukan comeback-nya sebagai seorang pemeran utama dalam drama ini Setelah perannya di Extraordinary U Begitu juga dengan Won Jin-ah Aktris cantik yang lahir pada 29 Maret 1991 ini Terakhir kali membintangi Melting Me Softly pada tahun 2019 lalu Dalam drama ini Ro-Woon akan memerankan Chah Yun-sung Sedangkan Won Jin-ah sebagai Yun-sung-ah 3. Disutradarai oleh sutradara The Greatest Love Sutradara yang menggarap dan akan mengarahkan drama Seward Never Know ini adalah Lee Dong-yoon Ia merupakan sutradara yang telah memiliki banyak pengalaman dalam menggarap K-drama Di antara beberapa K-drama populer besutan Lee Dong-yoon Salah satu yang terpopuler adalah The Greatest Love Selain itu ada juga Queen's Classroom Fated to Love You 20th Century Boy and Girl yang tak kalah populer 4. Dipintangi Aktor dan Aktris Ternama Sheward Never Know adalah salah satu K-drama yang dinantikan di tahun 2021 Diketahui bahwa selain Ro-Woon SF9 dan Won Jin-ah Drama ini juga akan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama lainnya Di antaranya adalah Lee Hyun-wook yang mendapatkan peran sebagai Lee Jae-shin Lee Joo-bin sebagai Lee Hyo-ju Lee Gi-hwan sebagai Lee Jae-woon Wong Bitna sebagai Jae Ji-sung Dan masih banyak lagi yang ikut andil dalam drama Sheward Never Know ini 5. Bergenre Office Romance Sheward Never Know membawakan subgenre Office Romance Genre ini berisikan kehidupan cinta yang sering terjadi pada umumnya Dimana kisah cinta romantik akan melibatkan antara pegawai dalam satu perusahaan Pada drama ini Jae-yoon Sung yang bekerja sebagai marketing jatuh cinta pada Yoon Sung-ah Namun Yoon Sung-ah menolak tawaran cinta darinya Dikarenakan faktor usia Jae-yoon Sung yang lebih muda dibanding Yoon Sung-ah Nah itulah tadi 5 fakta drama Sheward Never Know versi UBR Times Jika kalian ada yang mau menambahkan tulis di kolom komentar ya Like dan share ke teman-teman tersayangmu Agar mereka juga ikutan tahu update informasi terbaru dari channel ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times Thanks brada hatunuhun Gamsahamnida Yeah